Oke sahabat, kali ini saya mau memperlihatkan tentang joran dan mata pancing ikan lila. Ini jorannya sudah jelet, sudah 2 tahun saya pakai dan hasilnya sangat memuaskan. Bukan karena jorannya ya, tapi karena cara merangkai mata pancingnya. Oke, kita lihat seperti apa. Ini rangkaian mata pancingnya seperti ini. Di atas ada stopper, ini stopper, lalu pelampung, pelampung yang kecil agar ikan lila memakan dan ditarik ke bawah tidak terlalu berat. Nah, jadi pelampungnya harus kecil seperti ini atau kalau bisa lebih kecil lagi. Di bawah pelampung tidak ada stopper lagi, biar nyakut. Dan di tengah ini ada pemberat timah. Terus ke bawah, mata pancing. Mata pancingnya ada 2, inilah kelebihannya. Bagaikan ikan-ikan bisa tahu, bisa tahu 4 makanan dari udang atau lumut, kita kasih 2. 2 makanan dari udang, 2 makanan dari udang, karena kalau 1 itu saya pernah pakai tidak terlalu, mungkin tidak terlalu kelihatan. Ini adalah kelihatan oleh ikan-ikan, jadi agak lama, kalau buang, cepat. Dari mata pancing ke pelampung, kita cuma berapa jangkaan dan tangan. 1, 2, 2, 2, jangkaan tangan saja sudah cukup biar selamat. Dan rahasianya ada di sini, mata pancing kecil, mata pancingnya kecil, karena ikan muja air dan ikan gila itu bulutnya lebih imut, lebih kecil. Jadi, ya, kita kasih bahkan mancingnya lebih kecil juga. Tapi ikan besar bisa nyakur juga, bisa makan dan tentunya bisa betelur, kalau ikan besar. Kalau kan, ya, semacam ikan lila sebesar selapak tangan ini masih bisa nyakut ke bibir. Kita bisa pakai 3 mata pancing di sini, kita kasih lagi bisa. Tapi kalau 4 mata pancing bisa repot, nanti kita kasih makan. Oke. Kalau 3 cukup atau 2, tapi saya pakai 2. Karena, ya, sudah cukup lah. Jangan lupa ikannya 2 jengkal ya, sahabat. Jangan lupa. Nah. Dan jaworannya ini cukup panjang, sekitar 3,20 cm. Oke, sahabat, saya ingin kasih tahu juga untuk mancing ikan gila atau ikan muja air. Untuk air tawar, biasanya saya pakai umpan lumut atau cacing bisa. Tapi untuk air payau dan air asin, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa makan pakai cacing atau lumut, nggak dimakan. Nah. Eh. Kita pakai umpan. Pakai udang. Udang mati. Dagingnya dikupas, dipotong kecil-kecil. Itu mereka suka. Ikan-ikan pada suka. Oke. Itulah tipsnya untuk air payau atau air laut. Oke, kita jumpa lagi di lain kali. Jangan lupa ikuti terus video saya tentang tips dan cara untuk memancing. Assalamualaikum.